Assalamualaikum, welcome back to Mamika Channel Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam aktivitas Bersama dengan keluarga tercinta Teman-teman, kali ini saya mau berbagi Resep es cendol dawet durian Ini super-super Enak banget, cendolnya Kenyal lembut, empuk Setelah itu, apalagi Kita pakai topping durian ya Jadi aromanya, esnya Itu bener-bener duriannya itu Rasanya itu kuat banget, manis Seger, gurih-gurih dari santannya Juga, kalau teman-teman penasaran Bagaimana cara membuatnya secara lengkap Langsung aja yuk, kita simak bersama Dalam video berikutnya, di skip dan selamat menonton Pertama kita buat untuk kuah santannya Siapkan 600 ml Santan kekentalan sedang Lalu tambahkan 1 lembar Daun pandan yang sudah disimpulkan Dan beri garam secukupnya Hingga santannya itu terasa Gurih-gurih asin gitu ya Dan ini kita aduk terus seperti ini Sampai mendidih Ini sudah mendidih ya teman-teman Sekarang kita matikan apinya Dan setelah dimatikan apinya itu Kita tunggu dulu Kuapnya agak menghilang Dengan cara diaduk-aduk seperti ini juga Biar santannya tidak pecah ya Selanjutnya kita akan membuat untuk kuah gula merahnya Saus gula merahnya yang kental Disini kita siapkan ada 200 gram gula merah yang sudah disisir 100 gram gula pasir 1,4 sendok teh garam 1 lembar daun pandan yang disimpulkan Dan kita tambahkan juga air Ini airnya sebanyak 100 ml ya Oke sekarang kita nyalakan apinya Dengan api kecil saja Ini kita aduk-aduk Dan tunggu hingga mendidih Lalu gulanya juga larut Sudah mendidih Dan ini gulanya juga sudah larut Kita matikan apinya Setelah itu kita saring Biar tidak ada kotorannya ya Biar sesuatu kan gula itu Kadang ada hitam-hitamnya kayak gitu Selanjutnya disini kita akan membuat Untuk cendolnya Untuk cendol disini bahannya ada 50 gram tepung beras 15 gram tepung tapioca Atau setara dengan 1,5 sendok makan ya Lanjut kita akan masukkan 1 saset nutrijel yang tanpa rasa Atau plain Ini kemasan 10 gram ya teman-teman Oke kita masukkan Oh iya disini saya juga sudah menambahkan garam ya Sebanyak 1,4 sendok teh Oke ini kita masukkan Selanjutnya air Sebanyak 500 ml Tapi kita masukkan Sedikit demi sedikit dulu ya Sambil diaduk Biar ini tercampur rata Karena kalau airnya langsung dimasukkan Dalam jumlah banyak Itu biasanya Bergerindil Jadi kalau kayak gini kan Biar halus dulu Baru airnya dimasukkan Semuanya gitu Nanti lebih halus hasil Adonannya ya Nah ini sudah kita masukkan semua Airnya Dan sekarang disini mau saya beri pewarna makanan warna merah muda Untuk warnanya itu bisa disesuaikan dengan selera Bisa hijau Bisa kuning Kali ini tapi saya pengen pakai yang warna pink ya teman-teman Oke sekarang siap Apinya kita nyalakan Nah ini kita aduk-aduk seperti ini ya Masaknya Diaduk terus Sampai Mengental Dan sudah mengkilat Adonannya ya Pakai api kecil saja Nah ini sudah mengental ya teman-teman Terus juga udah ini ya Apa namanya Mengkilat Mengkilat Bisa kita lihat juga Sudah meletup-letup Berarti sudah cukup Kita masaknya Dan ini Selagi Masih Panas Ini Yang penting Uapnya sudah Agak hilang Itu kita langsung Cetak Siapkan Es batu Dan air matang Atau air mineral Ya teman-teman Terus untuk mencetak Disini saya pakai Cetakan Ini ya Ini itu saringan nasi Dari Magikom itu loh ya Sebenarnya Tapi ini bermanfaat banget Bisa buat cendol ya Ini tinggal kita giniin aja Keluarnya itu Gede-gede Besar Bagus ya Menurut saya Oke Ini kita lakukan Hingga selesai Ini hasilnya Setelah kita cetak semua Bagus banget Dan ini kokoh Juga ini ya Kenyal Tapi lembut Untuk enak Gitu pokoknya Oke Ini sudah siap Untuk digunakan Cendolnya Nah ini langsung aja Kita masukkan Di dalam cup Seperti ini Kalau untuk ide jualan Ya teman-teman Bisa dikasih stiker juga Untuk menarik Perhatian pembeli Oke Disini sudah ada Cendolnya Setelah itu Ini santan Yang tadi sudah kita buat Ini gula merahnya Sudah disaring ya teman-teman Dan ini kental Setelah itu Untuk toppingnya Saya menggunakan durian Langsung aja yuk Kita masukkan Di dalam cup Jangan lupa ini ya Es batu Oke Untuk satu cup Disini saya kasih Kurang lebih Ini Lima sendok makan ya Untuk takaran gula merahnya Atau untuk tingkat kemanisan Bisa disesuaikan dengan selera Setelah gula merahnya masuk Ini kita tambahkan Cendolnya Untuk cendolnya Untuk banyaknya Pokoknya disesuaikan Dengan teman-teman Kalau pengen jualan Diperkirakan aja ya Seberapa gitu Terus ini kita tambahkan juga Es batu Es batu Secukupnya ya Lanjut Setelah es batunya Udah selesai Kita masukkan Santannya Jangan lupa Diaduk-aduk ya Kayak gini Santannya kita bisa pakai 2 sendok sayur Oke 3 lah ya Masih kurang penuh Nah seperti ini cukup ya teman-teman Terus atasnya kita hias lagi Dengan cendol Dan kita ambil Duriannya Nah kalau pakai topik durian Biasanya harganya ya agak Ini ya beda ya Oke kayak gini caranya Dan selamat mencoba